selamat siang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kawan-kawan ya yuk kita disini mau belajar ukur nilai primer dan sekunder kuil ya khususnya di motor injeksi karena kuil motor karburator dan injeksi itu berbeda ya bro ya untuk primer injeksi lebih besar dibanding dengan karburator jadi untuk kuil jangan salah pilih untuk pembelian walaupun untuk kuil motor injeksi itu sama-sama DC sama dengan tipe-tipe yang DC motor karburator juga ada yang kaki dua DC yang injeksi kaki dua DC cuman kalau untuk primer dan sekundernya untuk injeksi dan karburator berbeda ya jadi untuk kuil injeksi dipasang di karburator bisa tetapi kalau untuk kuil karburator tidak bisa dipasang di motor yang injeksi artinya kuil karburator tidak bisa diaplikasikan di motor injeksi karena sangat berbahaya untuk sistem engine control modulnya atau engine control unitnya gitu ya bro ya untuk karburator biasanya nilainya di bawah 2 di bawah ohm untuk primernya ya kalau untuk injeksi itu di atas 2 ohm minimal 2,3 2,6 maksimal 3 itu cukup bagus ya oke langsung saja kita mau ngetes perwakilan daripada injeksi semua injeksi sama ya antara dari Yamaha Suzuki Honda itu sama oke kita pakai tester digital kita ambil dulu testernya nah ini teman kita lagi buat alat untuk ngecek listrikan di bagian soket ecu lagi pembuatan yuk kita masuk ke vario di depan ini ada vario kita langsung ke kuil nah ini ya vario vario injeksi ini mewakili bro mewakili daripada injeksi-injeksi Honda yang lain kalau untuk kuil sesama injeksi bisa tukar-menukar ya misalkan kuil vario dipasang diskupi di bit itu bisa dipakai yang penting masih berbau injeksi tapi kuil yang enak dan arusnya cukup baik itu yang sudah kami rasakan itu di kuil vario jadi kalau kuil-kuil injeksi mati bisa kita gunakan kuil vario oke kita cek ini ya kuil vario original ini baru ganti nih baru saya gelang guys kita buka sedikit bukanya dulu ya nah ini bisa hanya Riki Bro baru buka plastik tuh ya Oke kuil injeksi Oke bentuknya sama dengan kuil karburator ini tipe kuil DC sama dengan kuil karburator ini nih ini punya bit karburator nih lihat ya tuh bit karburator jadi anda jangan salah pilih dan asal pasang mentang-mentang bentuknya sama ukurannya sama modelnya sama sama-sama DC Oh tidak bisa Bro karena sangat berbahaya ya untuk EGMnya di dalam EGM itu elektronika berestan semua ya ngeri banget ya Oke jadi kuil injeksi tetap pasanglah di injeksi tetapi semua injeksi bisa sering tukar-menukar kemudian untuk karburator jangan sekali-kali dipasang di injeksi tetapi kalau bekasan injeksi bisa dipasang di karburator gitu ya Bro Oke eh kita channel disini ya ini yang injeksi ini yang karburator Coba kita ukur dulu di sini ada dua nilai primer dan sekunder kalau sini terlihatan ya eh ini ya baru juga ini pak kota ini punya bit karbu ini kayak gini oke kita ukur dengan tester digital biar enak skala 200 Ohm karena kita mau lihat primernya semua kuil ya pakai skala 200 Ohm dengan melihat informasi nilai daripada ke hambatan primernya untuk karburator biasanya dibawa ke dua ya dibawa 2 Ohm paling tinggi 1, ya oke kita cek dulu 200 Ohm kita ukur nih ini bisa dibawa-balik ya kalau untuk ukurnya ukur primer Oke yang plus kita taruh sini nih Oke kemudian yang minta roh sini diukur berapa primernya Oke bisa dilihat 07 Ohm berarti kan enggak nyampe 1 ya paling tinggi 1, Oke jadi ini kalau dipasang di injeksi econya akan panas setelah econya akan mengalami gantuan gitu ya Bro Oke selesai jadi jangan salah pilih kita amarin ini setelah itu kita akan ngukur kuil injeksi ini kuile baru Oke kita ukur ini bisa dibolak-balik yang lihatnya plusnya bisa sini bisa sini minyak bisa sini bisa sini bisa klik-klik balik Oke kita ukur primernya oke nilainya primernya 2,6 Ohm nah ya paling tinggi 3 Ohm ya paling tinggi oke berarti masih dalam kondisi aman kemudian sekundernya gimana sama ya untuk melihat sekunder dari karbu ataupun injeksi caranya ujungnya gini ujungnya sini ujung sini ujung kuil sini kita kasih plusnya tester nah gini oke pegang mas kuilnya Mas taruh Mas kemudian minnya Anda pasang di lurusan kabel kuil ini ini pengetesan sekunder ya tadi primernya sekunder dengan satuan 20 kilo Ohm nantikan dari kuil ini harus yang dikeluarkan ribuan ya kita ukur nilainya masih ketemu berapa oke 9,32 berarti 9000 koma sekian berarti untuk sekundernya aman ya batas paling tinggi itu 12 oke untuk pengetesannya seperti itu untuk ngetes daripada kuil injeksi dan kuil berkarburator mudah-mudahan sedikit ini bisa bermanfaat untuk kawan-kawan Terima kasih sudah setia mencumut kami dan mendukung dan selamat siang